Intro Ya biar gak agak lama gitu ya Selanjutnya ada apa sih ini? Katanya ada film yang paling ditunggu-tunggu Sandri Al-Muahidin Masa? Iya Oh gitu? Masa Cida tidak tahu itu apa? Ih kayaknya gue tahu deh Apa? Pasti Apaan? Oke langsung saja kita panggil drama Iya buat teman-teman kita dari drama kami persilahkan Op op guys lupa kita kasih tau penonton ini judul dramanya Neman-neman apa judulnya? Angka apa tuh tuh? Apa judulnya? Oh cinta ter... Terlambat Kenapa? Kok tonton? Kok terlambat? Oh cinta terlambat Oke inilah dia drama yang berjudul Cinta datang terlambat Pasirawi disitu Boleh deh Ntar ketemu disana ya Ini adalah kisah tentang Gia Anak kampung yang hidup ke kota-kotaan karena sekolah dan kuliah di kota Malam minggu ini kita kemana? Nongkrong di warung biyam aja Pasirawi disitu Boleh deh Ntar ketemu disana ya Asyaw Bob Gimana hubunganmu sama si Gia? Bawa diseriusin Ya belum siap aku Masih pengen bebas Ntar kalo udah nikah Susah keluar kemana-mana Gak bisa nongkrong-nongkrong kayak gini lagi Ya juga sih Lagian masih muda juga kitanya Nikmatin aja dulu Masa-masa muda Gak usah berburu Ntar kalo udah waktunya Barulah kita ke Pelaminan Ada Gia tuh Hei G Megabung Enggak deh Kita tempat lain aja Awal pacaran disini Apaan sih? Kita kesana dulu ya Oh oke Di sisi lain Arvan sedang menghadiri Kajian rutin malam minggu Di Masalah Kampung Bapak-bapak Ibu-ibu Dan teman sekalian Itu tadi Dari Tan Hikmah Mencintai Al-Quran Semoga kita menjadi Orang-orang yang Senantiasa membaca Mencintai Dan mengamalkan Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Masih ada aja Anak muda yang nongkrong di masjid Hmm Dia kerennya Gih Calon sami idaman Idih Seleramu kok Kolot banget sih Sukanya modelan Remaja masjid gitu Hari gini Masih je kaku Enggak gaul Ya kan beda orang Beda selera Gih Ya serah deh Kalau aku sih Yoga Sama modelan kayak dia Serpulan dari masjid Arfan bertemu dengan orang tua Gih yang juga ikut Hadir di kajian tadi Masya Allah Nah Arfan Tadi materi yang disampaikan Bagus sekali Cara penyampaiannya juga Enak Santai dan mudah Diterima oleh semua kalangan Ah Bapak bisa saja Saya cuma menyampaikan Apa adanya Pak Beneran lu Nah Arfan Nah Arfan emang luar biasa Alhamdulillah Kalau begitu Saya pamit dulu ya Bu Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pasti sangat bahagia Rasanya jika Arfan Jadi menantu kita ya Bu Ya Pak Ibu juga berharap Gih dan Arfan berjodoh Keesokan harinya Ayah dia menemui Arfan Setelah membuat janji semalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan duduk nak Terima kasih Pak Nak Arfan gak sibuk kan Enggak Enggak kok Pak Langsung saja ya nak Tapi sebelumnya Apa nak Arfan sudah punya calon istri Belum Pak Mana ada yang mau sama saya Pak Yang kerjaannya hanya membantu Ibu dan Bapak di ladang Justru saya meminta nak Arfan kesini Karena ingin nak Arfan menjadi menantu kami Kami punya anak gadis Nak Arfan pasti mengenal anak gadis kami kan Iya Pak Nak Arfan itu pemuda yang solih Meski nak Arfan lulusan terbaik Kampus ternama di kota ini Tapi nak Arfan tidak malu membantu orang tua di ladang Maksud Bapak? Kami ingin sekali Ghea bisa mendapatkan suami yang solih Agar Ghea bisa dibimbing menjadi wanita yang baik Dan kami mantap memilih nak Arfan sebagai suaminya Tapi semua ada pada nak Arfan Semoga nak Arfan berkenan Tapi saya bukan dari kalangan orang yang berada Saya tidak mampu memberikan kemewahan kepada Putri Bapak Seperti yang Bapak berikan kepadanya Yang dibutuhkan oleh Ghea adalah bimbingan Bukan kemewahan Dia butuh orang yang mengajarinya agama Membimbingnya menuju surga Tapi saya tidak punya biaya untuk menikah secepat ini Pak Soal itu tidak perlu dikhawatirkan Biar kami bantu Asalkan Arfan bersedia Biar saya omongkan ke orang tua dulu ya Pak Oh iya silahkan Kami tunggu kabar baiknya Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak mana Bu? Ada di belakang Pak? Iya Van Ada yang mau Arfan diskusikan sama Bapak? Soal apa Van? Jadi begini Pak Libatkan Allah dalam memilih pasangan Istihara lah Apapun jawaban dari Allah Maka itulah yang terbaik Baik Pak Arfan sholat istihara untuk meminta petunjuk Istiqor cinta memanggilku Memohon ketunjukku Satu nama teman setia Lalu iku berkata Diriku nantian luahan rasa Terus satu pilihan Lalu iku menusup Parang nafasku Dalam mahabar rindu Setelah mendapatkan petunjuk Maka Arfan memberikan jawaban kepada Ayah Gia via Whatsapp Gia? Gia? Iya Ayah Ayah mau bicara? Kemarilah Ada apa ya? Serius banget Duduklah Gia akan segera menikah Ada laki-laki yang melamar Gia Apa? Menikah? Laki-laki melamar? Yang bener saja ya Gia belum mau nikah Siapa laki-laki tuh? Arfan Kamu pasti tau Semua orang di kampung ini tau siapa Arfan Apa? Arfan ya? Laki-laki kulit itu? Enggak-enggak Gia gak mau Dia bukan level Gia Ayah tidak meminta persetujuan Gia Ini sudah jadi keputusan Ayah Ini yang terbaik buatmu nak Suatu saat Kamu akan paham Kalau orang tua pasti memilih yang terbaik buat anaknya Ini gak adil buat Gia bu Yah Ayah sama ibu mengambil keputusan sepihak Gia gak mau Gia sudah punya pacar Dan Gia hanya mau menikah dengan dia Astagfirullah Gia Kenapa kamu sampai berani menentang orang tua Hanya karena laki-laki yang belum tentu baik buat kamu Gia sayang sama Bobi bu Gia gak mau nikah sama orang lain selain Bobi Pokoknya Gia gak mau nikah sama si Arfan Kalau itu Gia Ibu Ibu bangun bu Bu Maafin Gia Maafin Gia Maafin Gia Iya Iya Gia mau menurut kita ayah Maafin Gia bu Gia bang Gia minta maaf Ibu bangun ya bu Iya Iya Gia mau nikah sama si Arfan itu Ibu bangun Bu Bangun bu Gia Sayang maafkan ibu dan ayah Tapi percayalah ini yang terbaik buat Gia Gia dan Arfan pun menikah Bersaksi cinta Di atas cinta Dalam alunan Tasbihku ini Menerka hati Yang tersembunyi Berteman di malam sunyi Penuh doa Setelah acara pernikahan Gia langsung masuk menuju kamar Dan melepaskan segala aksesoris Pengantinnya kemudian langsung tidur Aduh aku lupa lagi kalau aku udah nikah Kok dia tidur di lantai sih Hah biarin aja ya Udah diamet Setiap malam Arfan selalu tidur di atas ajadahnya Satu tahun berlalu mulai tumbuh perasaan cinta di hati Gia Meski Arfan sama sekali tidak pernah menyentuhnya Tapi Arfan selalu memenuhi kebutuhannya Dan memperlakukannya dengan penuh cinta Maaf Kakak gak sengaja Silahkan Kenapa harus minta maaf sih Aku kan istrinya Aku mahrumnya Kenapa dia seolah-olah bersentuhan dengan orang yang bukan mahrumnya Ih Dek Ini hadiah untuk adek Seharusnya kakak memberikan ini saat malam pertama kita menikah Tapi malam itu adek terlihat begitu lelah Jadi kakak gak tega membangunkan Kakak baru ingat hari ini Maaf ya dek kalau terlambat memberikan ini Gak apa-apa Apa ini? Buka aja Kakak tidak memaksa adek untuk memakainya Pakailah saat adek benar-benar ingin dan siap memakainya Kalau begitu Kak izin ke masjid ya dek Mengisi kajian Assalamualaikum Waalaikumsalam Hari-hari berlalu Perasaan Gia makin tumbuh dan kini Ia mulai berpenampilan seperti yang Arfan inginkan Ia memakai hadiah pemberian suaminya Masya Allah Adek cantik sekali Terima kasih ya kak Aku jadi malu Kenapa adek memakainya? Setelah sering mengikuti kajian ke Arfan Gia jadi tahu bagaimana seharusnya seorang muslimah berpakaian Alhamdulillah Jangan sampai adek merubah cara berpakaian karena kakak Niatkan semua semata karena Allah Iya kak Sudah satu tahun pernikahan mereka Tapi Arfan tetap tidak panah menyentuh Gia Arfan pun selalu tidur di atas sejadahnya Hingga suatu malam Arfan jatuh sakit Ya Allah Ke Arfan demam Adek kenapa di bawah? Ini sudah malam Di sini dingin Nanti adek sakit Kembalilah tidur Kenapa kakak menghindar? Aku hanya ingin menggecek suhu badan kakak Bukankah aku istri kakak? Tapi kenapa aku tidak boleh menyentuh kakak? Kakak bahkan tidak pernah menyentuh aku selama satu tahun pernikahan kita Apa aku menjijikan? Apa aku menjijikan? Aku tahu Aku bukan wanita solehaya seperti yang kakak impikan Aku tahu Aku tidak pantas mendapatkan laki-laki soleh seperti kakak Tapi apa aku salah? Jika aku hanya ingin mengetahui kondisi suamiku Jika kakak tidak mencintaiku Jika aku semenjijikan itu Lalu kenapa waktu itu kakak menikahiku? Bukankah kakak faham agama? Kakak tahu betul Bahwa menafkahi istri lahir dan batin adalah sebuah kewajiban Lalu untuk apa aku dinikahi? Jika hanya menjadi pajangan di kamar kakak Hanya menjadi boneka yang memenemani hari-hari kakak Tak apa pernah kakak sentuh? Bahkan saya tak sengaja bersentuhan pun Kakak malah meminta maaf Apa artinya aku buat kakak? Apa aku buat kakak? Maafkan kakak, dek Kakak tidak bermaksud menyakiti hati adik Kakak hanya ingin menjaga adik Dek, jangan pernah bertanya kepada kakak Tentang perasaan ini terhadapmu Karena sungguhnya kakak begitu sangat mencintaimu Tapi sebaliknya Tanyakanlah hal itu kepada dirimu sendiri Apakah sayat ini sudah ada cinta di hatimu untuk kakak? Kakak tahu Pasti suatu saat adik akan bertanya Kenapa sih kakak seperti ini? Sebelumnya kakak minta maaf Jika kakak baru mengabarkan semuanya malam ini Kau mau tahu kenapa? Apa maksud kakak? Apa? Tolong jelaskan Kenapa kakak begitu tega melakukan ini kepada aku? Jelaskar kakak Kenapa? Adik tahu apa itu pelacur? Dan apa pekerjaan dari seorang pelacur? Maaf dek Yang kakak tahu pelacur adalah wanita penghibur Yang kerjaannya melayani para lelaki hidung belang demi materi Tanpa peduli di hatinya ada cinta atau tidak Bahkan terkadang ia harus meneteskan air mata Karena harus terpaksa melayani lelaki yang tidak dicintainya Ia bahkan tidak merasakan kesenangan terhadap apa yang tengah ia lakukan Dan kakak tidak ingin hal itu terjadi padamu dek Karena kau bukan pelacur Kau istriku dek Kau bukan pelacur Betapa bejatnya kakak harus memintamu melayani kakak Sedangkan di hatimu tidak ada cinta sama sekali untuk kakak Alangkah perdosanya kakak saat kakak menyentuhmu Sementara dalam benakmu bukanlah kakak Tapi ada lelaki lain Kau tahu dek Tepat sehari sebelum pernikahan kita Kakak datang ke rumah adik Karena ada hal yang perlu kakak sampaikan kepada ayah terkait pernikahan kita Dan hari itu kakak tanpa sengaja melihat adik sedang berbicara dengan Bobby Kakak mendengar dengan jelas kalau adik begitu mencintai dia Kau bilang bahwa kau tak mencintai kakak sama sekali Dan adik bilang tidak akan mencintai siapapun selain dia Saat itu kakak merasa telah merampas kebahagiaanmu Dan kakak yakin adik menerima pinangan kakak karena terpaksa Kakak juga melihat betapa sedihnya kau di atas pelaminan saat bersanding dengan kakak Lantas Haruslah kakak egois menulikan kewajiban kakak sebagai suami tanpa mempedulikan perasaanmu Kakak tidak mungkin tega melakukan itu Sedangkan kau mematung dengan berderai air mata seperti pelacur Kau istriku dek Sekali lagi ku katakan kau istriku Kau tahu betapa aku sangat bercintaimu Maka dari itu aku menjagamu Kakak akan menyentuhmu ketika di hatimu sudah ada cinta untuk kakak Dan alhamdulillah jika saat ini kau telah mencintai kakak Maafkan aku kak Aku tak mampu membahasakan cinta Tapi aku tahu kakak pasti sudah melihat dari perubahan sikapku kepada kakak Aku sudah tidak pernah lagi mengingat Bu Obi Karena sikap lembut kakak yang penuh kasih sayang Secara pelahan aku mulai mencintai kakak Dan malam ini aku begitu ingin merawat kakak Izinkan aku wawahnya sekedar mengumpres kakak Agar kakak tidak panas lagi Tolong kak Izinkan aku merawat kakak malam ini Aku khawatir dengan kondisi kakak Terima kasih sudah mencintai kakak Aku beruntung mendapatkan suami seperti kakak Terima kasih kakak Dua bulan berlalu setelah malam itu Kini Gia tengah mengandung Namun kebahagiaan mereka tidaklah lama karena Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Ini dengan Ibu Gia Iya benar Ini siapa? Kami dari pihak rumah sakit ingin mengabarkan Bahwa suami ibu sedang dirawat di rumah sakit Karena mengalami kecelakaan Innalilah ya Allah Astagfirullah Takku mengerti mengapa begini Waktu dulu ku tak pernah merindu Bu, Bapak gimana garvan? Ada disana dia pendarahan Kondisinya kritis Kondisinya berubah Kau jauh dari ku Bagi tinggalkanku Mungkin memang ku cinta Mungkin memang ku sesali Pernah tahiraukan rasamu Dulu Aku hanya ingkari Kata hatiku Saja Tapi mau apa Cinta jatang terlambat Karvan Ya Allah Apa yang terjadi Kak D Pertemuan dan perpisahan Adalah takdir Allah Jika hari ini Atau lusa Allah Takdirkan kita berpisah Maka kakak minta jaga anak kita Didik dia dengan baik Jadikan dia mujahid yang senantiasa Menolong agama Allah Jadikan dia anak yang bermanfaat untuk umat Jika kakak ditakdirkan pergi lebih dulu Semoga kita bisa berkumpul Kembali di syurganya kelak Kakak jangan ngomong seperti itu kak Kakak akan sembuh Insya Allah Kita akan berdoa yang terbaik Buat kakak Kakak yang kuat kak Kakak harus kuat Maafkan kakak Yang belum bisa menjadi suami yang sempurna untuk mudik Asyadu Allah La ilaha inna Allah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Inhalillahi wa inna ilahi roh Mengapa terjadi kepada dirimu Aku tak percaya kau telah tiada Haruskah aku pergi Tinggalkan dunia Agar aku dapat berjumpa denganmu Di bawah batu nisang kini Kau telah sandarkan Kasih sayang kamu Kasih sayang kamu Begitu dalam Sungguh ku tak sanggup Ini terjadi Ini terjadi Karena ku sangat cinta Inilah saat terakhirku Melihat kamu Jatuh air mataku Menangis Pasti lo Hanya mampu Ucapkan Selamat jalan Kasih Satu hal yang dapat dipetik dari berama ini adalah Belajarlah untuk mencintai orang yang kau nikai Dan jangan selalu ingat menikai orang yang kau cintai Karena penyesalan di akhir adalah hal yang menyakitkan Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati